Halo Sobat Bola dan Yang Suka Gonta Ganti Klub Idola Ada banyak pemain yang mempunyai karir gemilang di klubnya masing-masing Namun hanya sedikit yang membela satu dari pertama berkarir sebagai pemain profesional Sampai menutup karir sepak bolanya Hanya sedikit yang membela satu klub Dan Maca Bola akan sajikan beberapa nama yang hanya mempunyai satu klub dari berbagai liga Siapa saja mereka? Skui kita langsung saja ke pembahasannya Di negeri Ratu Elizabeth ini mempunyai salah satu kompetisi paling ketat seantero Eropa bahkan di dunia Tak jarang para pemain yang merumput di Inggris akan kewalahan jika hanya berada di satu klub saja Namun berbeda dengan mereka yang hanya menetap pada satu klub saja Misalnya di Manchester United ada sosok Ryan Giggs, Paul Scholes, dan Gary Neville Ketiganya juga punya kesamaan Yakni sama-sama bagian dari generasi emas MU yang dikenal dengan sebutan The Class of 92 Ryan Giggs membela MU dari musim 1990 hingga 2014 Total, pemain berjuluk Will Wizard itu memainkan 963 pertandingan selama berseragam setan merah Dan memenangkan 34 trofi Termasuk 13 trofi Liga Premier Inggris dan 2 trofi Liga Champions Sementara Paul Scholes membela MU dalam dua periode Periode pertama berlangsung dari musim 1993 hingga 2011 Sempat pensil setahun, Scholes kembali di musim 2012-2013 dengan total 718 caps bersama setan merah Sementara itu, periode lagi Neville bersama MU lebih singkat Ia berseragam tim utama setan merah dari musim 1992 hingga 2011 Dengan total penampilan sebanyak 602 pertandingan Menyeberang ke Merseyside, ada Jimmy Carragher yang membela Liverpool Mantan wakil kapten Liverpool itu tampil dalam 737 pertandingan selama 16 musim Dan berhasil mempersembahkan 11 trofi bersama The Reds Arsenal juga punya sosok One Clubman, salah satunya adalah Tony Adams Mantan backtang putih menas Inggris itu membela Denganer selama 19 musim dari tahun 1983 hingga 2002 Ia mencakatkan 672 caps dan meraih 13 trofi dalam 3 dekade yang berbeda Main aktif yang masih menyambat gelar One Clubman ada James Ward-Rose di Southampton Yang telah membela The Saint dari 2011 hingga sekarang dengan 401 penampilan Bergeserkan negeri Pisa di Serie A melahirkan dua nama besar di klubnya masing-masing Pertama ada Paulo Maldini yang membela AC Milan selama 25 musim dengan catatan penampilan sebanyak 902 pertandingan Tercatat di transfer mark, selama periode 1984 hingga 2009 Paulo Maldini berhasil mempersembahkan 25 trofi Ia memenangkan 5 trofi Liga Champions di mana 2 trofi terakhirnya diraihnya sebagai Kapten Rossoneri Kedua, ada Francesco Totti yang mencatatkan 786 penampilan bersama AS Roma selama 25 musim Selama membela Serigala Roma, ia berhasil mencetak 307 gol Dan khusus di Serie A, ia berhasil mencetak 250 gol Main aktif di Serie A yang bersatu satu klub hingga sekarang masih belum ada Bahkan bertahan di Serie A lebih dari 10 tahun saja sangat kurang Pindah ke negara dengan ibu kota Berlin yang juga punya beberapa nama yang berstatus satu klub selama berkarir Ada nama legenda Jerman, Sepp Mayer yang sejak debut profesionalnya berserah gambar München selama 15 tahun Dari periode 1965 hingga 1980 dengan sumbangan berbagai gelar Dari gelar domestik hingga gelar internasional Dari kubu Borussia Dortmund, ada dua nama Yang pertama, Marcel Schnellzer yang telah mengabdikan karir sepak bola di Signal Iduna Park selama 14 tahun Dari 2008 hingga 2020 Serta Michelle Zor selama 17 tahun dari 1981 hingga 1998 Peman yang masih aktif, ada nama Thomas Muller yang masih bermain untuk Bayer München selama 15 tahun dengan debutnya pada tahun 2008 Dan Borussia Mönchengladbach ada nama Tony Zansky yang telah mengabdi kepada Depohland selama 15 tahun sejak 2008 Dan Patrick Herman yang sudah merumput di Borussia Park selama 14 tahun sejak debutnya pada 2009 Di Spanyol juga tak mau kalah Negara yang menjuari pela dunia edisi 2010 itu punya beberapa nama beken yang masih membela satu klub Sebut saja legenda hirup Charles Puyol yang hanya membela Barcelona selama 18 tahun Dari tahun 1996 hingga 2014 Untuk urusan gelar, tak usah ditanya El Tiburon telah meraih hampir semua gelar bersama Blaugrana Villarreal juga ada nama Bruno Soriano yang telah membela Dielo Submarine selama 14 tahun dari 2006 hingga 2020 Hingga sekarang, La Liga masih punya beberapa pemain aktif yang membela satu klub Antara lain Nacho Fernandes di Real Madrid selama 12 tahun Di Barcelona ada nama Sergio Busquets selama 15 tahun dan Sergio Roberto selama 13 tahun Iker Munyain di Atletico Bilbao selama 14 tahun dan Koke di Atletico Madrid selama 14 tahun Untuk sepak bola kita tercinta, ada satu nama yang lekat dengan persiala Lamongan Ialah Mandia Koirul Huda Sang keeper legenda yang telah membela Laskar Joko Tinkir dari tahun 1999 Sebelum menutup usia pada tanggal 31 Oktober 2017 Andai saja umur sang legenda masih panjang, mungkin dia masih bersama persiala hingga ujung karirnya Total, ia telah membela persiala sebanyak 503 penampilan Terlihatan pemain dengan satu klub yang telah tercatat membuktikan bahwa kesetiaan akan klub yang dibela Bukan hanya faktor kesuksesan klub yang dibela Tetapi bagaimana sang pemain mengarungi musim demi musim dengan berbagai kondisi yang ada Di era sepak bola modern, sungguh sulit menemukan pemain dengan label One Club Man Namun, tak menutup kemungkinan akan ada bibit One Club Man baru muncul yang benar-benar tulus membela satu klub Maca bola pamit undur diri, salam sehat, salam olahraga, dan mensana inkorporisano